di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa apakah ahli akan membiarkan, meminta mahkamah konstitusi membiarkan kerusakan yang luar biasa itu itulah yang mungkin ahli jelaskan, terima kasih baik itu teman pak wakil kamar pak kacama item sakit kalau sakit tidak apa-apa ya, kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat ya ya, silahkan dipakai kalau sakit dari pemohon dua ada yang mau ditanyakan ada yang mulia tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan sama tiang ini sama mimbar saudara ahli kita sama-sama tahu adanya putusan MK nomor 90 kemudian kita juga sama-sama tahu ada undang-undang tentang kuasaan kehakiman di dalam undang-undang tentang kuasaan kehakiman itu secara tegas nyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri kemudian terkait dengan undang-undang dan dalam undang-undang tentang kuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa hakim konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman oke kemudian ketua sehingga lahirlah putusan nomor 90 berarti putusan MK 90 itu selain melanggar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman juga kental sekali dengan nepotisme bahkan di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum sehingga tidak perlu dibatalkan itu satu yang kedua berdasarkan putusan putusan MK yang itu tadi yang saya sebutkan tadi kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor 02 nomor urut 02 yaitu Prabowo dan Gibran pada saat pendaftaran itu itu belum ada perubahan atas PKPU masih menggunakan PKPU sebelumnya yang kalau dilihat dari PKPU itu tidak menuhi syarat yaitu umur 40 tahun but